Halo guys, kembali lagi disini bersama gue Bang Pope kali ini gue mau nge-review update terbaru bulan Oktober update itu bernama Rogo Sades sebelum lanjut ke updatean terbaru gue minta tolong sama kalian buat like, komen, dan subscribe karena like, komen, dan subscribe kalian itu sangat berguna untuk membangun channel ini guys langsung aja, ini calon kapal Free Battle Pass ya guys ya kapal itu bernama RF Admiral Basisti yang mana mempunyai x2 rudal, x2 meriam, terus x3 peluncur geranat x2 tabung torpedo terkunci, terus helikopter pertahanan udara x4, pertahanan udara terkunci x2 guys sekalian gue mau nge-review kamuflase nih guys kamuflase yang baru ini bernama Sinister Nike kamuflase kalau bahasa indonesia malam kejam guys terus sekalian gue nge-review di kapal ini ini ya, peluncur geranat yang bisa serang kapal lam ini puncur geranat berasal dari Australia ya guys ya langsung aja guys, tanpa banyak lama kita tes di mode latihan ini menurut gue hampir menyaingi Hangzhou ya ini nih coba si torpedonya 44.000 itu full update ya guys terus kita coba di sekarang jadi peluncur granat ini dia itu sistemnya gak langsung nyerang jadi si peluncur granatnya ini dia melepaskan seperti apa ya torpedo gitu di udara ya tuh terus 1 kali serang dia di angka 62.000 ya guys ya tuh 62.000 guys nah udah terus kita lanjut kita nge-review kapal INS Pisa Kapadham ya ini salah satu kapal destroyer ya guys ya nih kapal destroyernya nah ini disini kapal destroyer ini bisa dibeli dengan dolar ya guys ya di toko kapal yang mana speknya mempunyai kali 2 rudal kali 1 rudal kali 1 meriam kali 2 luncur granat torpedo yang terkunci terus pertahanan apa helikopter pertahanan udara yang terkunci kali 3 pertahanan udara kali 2 pertahanan udara guys jadi langsung aja kita tes ya gue pengen ngetes si ininya nih si torpedo nya kan yang tadi 62 guys coba kita disini berapa ya guys ya terus ini skin gue pake skin jaring laba laba ini baru ya guys ya mungkin nanti muncul di battle pass bulan oktober kita langsung tes di mode latihan kita tes aja langsung nih ke kapal yang depan torpedo ini kira kira dimagenya berapa nih guys nah dimagenya 71 ya guys ya lebih sakit dari pada yang tadi dari pada yang tadi ya guys ya yang tadi 62 ya terus disini kita mau langsung ngetes yang kayaknya bakal jadi item VIP di bulan oktober kita tes aja dimana ada disini F F A18 F Hornet ini pesawat serbu terus disini ada helikopter cinok MH47 cinok ini gue udah full upgrade semua ya guys ya terus ini peluncur apa rudal kayaknya berkedok peluncur granat ya guys ya nah kita ini disini dia punya kerusakan di 14.950 coba nanti kita lihat kita tes ya guys ya langsung kita tes langsung di mode latihan nah kita tes dulu sih peluncur granatnya ini ini mah bukan peluncur granat menurut gue ini mah dia tuh ada dua kali gitu ya oh tuh tapi ya ngeri gak tuh suara nuklionnya guys jadi dua dua kali salvo satu dua dan kerusakannya di 60 ribu guys langsung kita guys nih sawat serbunya guys sawat serbunya kita tes di di Yamato nih guys berapa sih brush damage-nya dari pesawat ini pesawat ini punya brush damage di angka 164 ribu guys 164 ribu ya cukup cukup sih dan untuk manuvernya keren bagus lebih baik lebih baik daripada tipon ya untuk manuvernya terus kecepatannya dia di berapa nih 793 ya kecepatannya 793 ya sampai di 800 lagi-lagi guys ya terus kita tes si ininya guys ya nih si helikopternya nih helikopternya ini mempunyai dua meriam dua meriam nah gitu gimana dia mempunyai satu torpedo torpedo kali keluarnya dua ya guys ya torpedo-nya itu terus nah tadi torpedo-nya 50 ribu ya guys ya 83 berarti totalnya yang diturunkan sama roket itu sekitar 33-an ya kita tes nih si meriam ini sebenarnya manful ini kalau kayak gini itu dia gimmick-nya gak full jadi jadi helikopternya seperti itu guys terus dia punya kecepatan helikopter di 380 ya 386 nah ini untuk manuvernya juga cukup ramah ya langsung kita tes item lain yang baru ya guys ya terus disini kita cobain di maps yang baru kita ini ya kita sepil nih map yang baru seperti apa ya kita explore guys map barunya ya guys ya ini map barunya guys ini musim-musim salju gitu ya map barunya itu kita langsung keluarin aja terus kita sepil pakai nih jadi mapnya itu lumayan luas kalau menurut gue ya ya sama-sama kayak dua samurai lah ya mapnya itu jadi gini mapnya guys waduh serang guys jadi mapnya itu kayak gini tuh mapnya itu seperti itu ya sana ada jembatannya tuh nanti mungkin bakal direview lebih lanjut untuk full kita kelilingin si map itu ya guys ya terus disini kita punya rudal anti-submarine di tier 2 ya guys ya tier 2 kita nah ini enak nih langsung terapkan aja filter ini kita terapkan tier 2 langsung terapkan nah kita coba di ini ya di novoso novosi di dimana kita mau ngetes rudal anti kapal selam smart dan juga peluncur ganat melafon langsung kita tes ken langsung kita tes ken ya guys ya nah ini jadi si granatnya itu si roketnya itu dia seperti biasa yang pada umumnya nih roket anti kapal selam yang baru itu selalu dia kayak meluncur ke atas terus jatuh seperti torpedo baru menyerang ya guys ya gak kayak dulu kalau dulu itu langsung masuk ke target nah terus ini sama sama juga ini untuk peluncur granat anti submarinnya juga sama tuh ya kayak gitu kan jadi dia diluncurkan dulu dia baru menjatuhkan si torpedo nya ya guys ya langsung langsung kita ke item yang terakhir nih untuk item nya itu ada drone disini drone skat namanya guys ya drone skat ini menurut gua drone yang paling worth it di tier 2 ya dibeli menggunakan dollar nah menurut gua ini worth it untuk di tier 2 guys nah drone nya kayak apa ya kalau di tier 3 itu nah itu ya guys ya nah terus kalau kita terus di make berapa nih kira-kira 49 ini udah full upgrade kecepatannya di 600 700 guys kecepatannya 700 untuk sekelas eh drone tier 2 menurut gua sih ini sangat bagus ya nah ini bisa kalian lihat nih close up dari drone ini ya guys ya ketahanan dia di angka 7800 mampuan manuver 98 terus yang terakhir ada ini nih avatar avatar itu ada 4 dimana avatar pertama itu ini ya Samuel Evan Boris Yaneski Jason Ortega dan Fedor Badrov kayaknya nanti si avatar itu bisa lo dapet di battle pass ya terus yang baru juga nih ada perangkapan nah umpan torpedo jadi umpan torpedo ini se 50 bijinya itu harinya 1 juta dolar ya guys ya kalau gua cobain sih si umpan torpedo ini mirip seperti perangkap anti rudal ini ya perangkap anti rudal ini cuman bedanya ini tuh ibaratnya flare nya torpedo guys tadi gua udah cobain di video live gua dan kalian bisa nonton disana kalau untuk gameplaynya si perangkap torpedo itu ya guys ya ya sekian dulu dari gua untuk update bulan September semoga video ini bisa membantu kalian dalam mendapatkan pencerahan di update Oktober mendatang ya gua akhiri semoga kita berjumpa lagi jangan lupa like komen dan subscribe ya guys ya see you next time